Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Isi Nol Aperor dengan MBM 2008-1010-238 Akan menjelaskan tentang proposal penawaran yang telah saya ciptakan Berjudul proposal penawaran sistem aplikasi CRUD oleh perusahaan fiktif bernama PT Raya Prolific Indonesia Pada halaman cover pertama ini, saya mencantumkan website, email, serta nomor telepon yang bersifat fiktif juga Dan kemudian menambahkan logo yang juga bersifat fiktif Kemudian saya juga mencantumkan tanggal serta orang yang ingin mengajukan proposal ini Yaitu diri saya sendiri Kemudian saya akan berpindah ke bagian yang berikutnya Pada bagian berikutnya, terdapat kata pengantar yang saya cantumkan Pada paragraf pertama, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah SWT Atas berkat, rahmat, serta hidayahnya Saya bisa menyelesaikan proposal ini Kemudian tak lupa saya juga mengucapkan rasa terima kasih terhadap pihak yang telah membantu saya selama penyusunan proposal ini Kemudian untuk paragraf kedua, saya mencantumkan bahwasannya proposal ini Diciptakan untuk memenuhi indikator penilaian mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL Yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan saya Kemudian pada paragraf yang terakhir, saya mengucapkan permohonan maaf Karena proposal ini jauh dari kata sempurna dan membutuhkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif Kemudian saya akan berpindah ke bagian yang selanjutnya Kemudian pada bagian yang terdiri dari yang pertama pendahuluan Yang ketua spesifikasi, yang ketiga tampilan Yang keempat estimasi, yang kelima penutup Dan yang terakhir adalah kontak kami Kemudian saya akan berpindah ke slide yang terikutnya Slide pendahuluan Pada bagian ini, saya jelaskan latar belakang visi serta misi Yang dimiliki oleh PT Prolifik Raya Indonesia Untuk latar belakangnya terjatuh pada bagian tentang kami Di sini PT Raya Prolifik Indonesia Mengatakan karena kemajuan teknologi sudah sangat dikembang pesat Dan hampir seluruh dunia sudah mulai mengendalakan kecerdasan sistem Untuk membantu pengelola data dan informasi telepiduk digital Maka akan memerlukan sistem CRUD Yang berguna untuk memudahkan proses pengelola data Serta informasi dengan menggunakan metode tertentu yang secara mendetail Untuk visi PT Prolifik Raya Indonesia Yaitu memudahkan pengelolaan data dan informasi secara digital Dengan mengimplementasikan sistem CRUD Selain itu, juga meninggalkan kesan pengalaman yang baik kepada konsumen Kemudian untuk visi yang ingin dicapai oleh PT Prolifik Raya Indonesia Yaitu dengan menghasilkan sistem yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi Dengan mengutamakan permintaan konsumen Kemudian tidak lupa juga menetapkan cara kerja Sebagai seorang profesional dengan mempentingan pekerjaan Kemudian untuk bagian yang berikutnya Yaitu spesifikasi Pada bagian spesifikasi Terdapat tiga bagian Yaitu yang pertama platform dan bahasa pemeragaman Untuk platform serta bahasa pemeragaman Yang saya cantumkan oleh PT Prolifik Raya Indonesia Sebagai persyaratan adalah Yang pertama menggunakan pemprograman C Kemudian Python Kemudian Java Dan untuk yang mendatang data Terdapat MySQL Microsoft Visio Serta untuk platformnya Yaitu untuk desktop Kemudian produk layanan Yang akan diicilkan adalah Sistem CRUD Atau create, read, update, dan delete Kemudian fitur produk layanan Yang akan dihasilkan Dan akan diandalkan Yaitu fitur create, read, update, serta delete Untuk create merupakan sebuah fitur Untuk menambahkan data terbaru Kemudian untuk rate Yaitu fitur untuk membaca Atau memberikan preview terhadap Data yang akan dimasukkan Atau yang sudah dimasukkan Dan kemudian update Yaitu memperbaharui data Kemudian untuk delete Menghapus data yang sudah dimasukkan Kemudian saya akan memindah ke slide yang berikutnya Di sini terdapat slide tampilan Yang pertama Ini adalah tampilan dari login form Pada tampilan login form ini Pengguna harus memasukkan username Serta password Dan dengan beberapa opsi tambahan Yaitu forgot details Yang akan digunakan Apabila pengguna melupakan data dirinya Atau pengguna bisa menggunakan remember me Yaitu ketika penggunanya akan memasuki sistem tersebut Tidak akan memerlukan untuk memasukkan data Yang telah dimasukkan pada aplikasi ini Karena telah mengambilkan fitur remember me Setelah itu terdapat fitur Mohon maaf Create new account Yaitu fitur untuk Mendaftarkan akun terbaru Yang akan mengarahkan ke tab yang Atau slide yang selanjutnya Ini adalah tampilan untuk registration form Yang apabila tadi pengguna ingin Mendaftarkan akunnya Untuk pertama kali Di sini untuk registration formnya Membutuhkan username, email, serta password Untuk bisa mendaftarkan diri ke sistem layanan ini Kemudian yang berikutnya Yang berikutnya ketika pengguna sudah masuk Atau sudah login Maka tampilan berikutnya akan seperti ini Terdapat Pada bagian header terdapat Icon dari PT Raya Prolifik Indonesia Kemudian pada sebelah kanan terdapat Foto profil Kemudian terdapat nama atau sambutan Selamat datang Ixan Yang sepertinya Ixan nanti Ketika sudah didaftarkan dengan nama lain Maka didaftarkan menjadi Ixan Kemudian di bawahnya terdapat Fitur logout account Untuk bagian di bawahnya Terdapat beberapa fitur Yang tadi sudah saya jelaskan Yaitu terdapat Atau terdiri dari 6 Minta maaf Terdapat 5 Yang pertama adalah Home Home adalah Tempat untuk Mempreview data Jadi data awal Yang akan ditampilkan pada home Kemudian Berikutnya Yaitu fitur add data Yang merupakan fitur Menambahkan data terbaru Di sini Jika pengguna ingin Menambahkan data terbaru Bisa Menekan tombol Plus Warna hijau Yang tercantumkan Di layar Kemudian Untuk fitur berikutnya Yaitu preview data Yang merupakan Sebuah fitur Sebuah fitur untuk Menampilkan data Yang sudah Yang sudah Dimasukkan sebelumnya Dengan menggunakan Icon Mata Pada sebelah kiri tabel Kemudian Terdapat fitur update data Yang disimpulkan Dengan tanda Plus Berwarna merah Update data Merupakan Sebuah fungsi Untuk memperbarui data Yang telah dimasukkan Kemudian Terdapat delete data Yang disimpulkan dengan Warna Garis berwarna merah Yang berfungsi untuk Menghapus data yang sudah Dimasukkan sebelumnya Kemudian yang terakhir Tampilannya yaitu Untuk coming soon Yang artinya next update Berarti Aplikasi ini Masih belum Sepenuhnya selesai Jadi Nanti akan ada Perkembangan lebih lanjut Oleh PT Raya PT Prolific Raya Indonesia Kemudian Pada bagian yang selanjutnya Terdapat estimasi Yang bagian atas Yaitu estimasi Pengerjaan Yang kedua Yang kedua adalah Estimasi harga Untuk estimasi Hari Pengerjaan Di sini dimiliki dari Menyusun dan Menyesuaikan layanan Sistem yang Membutuhkan waktu Selama 2 minggu Atau setara Dengan 14 hari Kemudian yang kedua Yaitu Mencoba sistem Dengan kata uji coba Dan pembinaan kecil Yang Yang memerlukan Estimasi Selama 3 hari Kemudian Memasukkan Data konsumen Kedalam sistem Dan menyimpan Kedalam database Yang Muntukkan waktu Selama 3 hari Dan kemudian Pengujian terakhir Yakni Selama 1 hari Jadi Total waktu Pengerjaan Yang akan Diburukan Yaitu Sebanyak 21 hari Kemudian Untuk Estimasi harga Di sini Terdapat 3 jenis Yaitu Software Hardware Serta karyawan Untuk Software Sendiri Terdapat MySQL Dengan harga 150.000 rupiah Kemudian Visio Yaitu 80.000 rupiah Kemudian Windows 10 Pro Yaitu 3 juta rupiah Termai SQL Hosting Sebesar 230.000 Per bulan Kemudian Untuk Hardware Yakni 2 unit Computer Server Yang Memerlukan Harga 38.000 rupiah Kemudian 2 unit Monitor Yaitu Sebesar 4.500.000 Rupiah Kemudian 2 unit Mouse Yaitu 400.000 Dan 2 unit Power Supply Yaitu 2.700.000 Rupiah Untuk Karyawan 10 tenaga kerja Sebesar 5 juta rupiah 5 juta rupiah Per bulan Jadi untuk Total Estimasi Harga Biayanya Yaitu Sebesar 54 juta 60.000 rupiah Perlu Diketahui Bahwa Saya Menggunakan Data Yang Fiktif Jadi Untuk Estimasi Ini Saya Mengira-ngira Kemudian Saya Akan Berindah Ke slide Yang Berikutnya Pada slide Ini Yaitu Menutup Disini Saya Mencantumkan Rasa Mohon maaf Disini Saya Mencantumkan Harapan Dari PT Prolific Raya Indonesia Yang Untuk Bisa Supaya Bisa Memenuhi Kedua Pengguna Untuk Menyimpan Data Serta Informasi Dan Kemudian Harapan Untuk Benter Raya Benter Prolific Raya Indonesia Yaitu Semoga Produk yang Ditawankan Bisa Melahirkan Hubungan Yang Baik Dengan Hal Layak Luas Kemudian Terdapat Ucapan Terima Kasih Atas Perhatian Yang Diberikan Oleh Benter Raya Prolific Indonesia Kemudian Untuk Bagian Yang Terakhir Yaitu Kontak Kami Disini Kontak Kami Berisi Tentang Gitel Mengenai Kontak Dari Perusahaan PT Prolific Raya Indonesia Yang Menghubungi Di Situarjo Dan Jalan Menggapai Langit Nomor 15 Dengan Nomor Telepon Seperti Yang Tercantum Di Layar Website Serta Email Untuk Kontak Kami Disini Juga Bersifat Fiktif Jadi Tidak Nyata Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Kurang Lebihnya Saya Mohon-maaf Mohon-maafkan Sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima